Rumah sakit umum hamba muhara bulian terkesan tak lagi aman bagi keluarga pasien yang sedang dirawat inap di ruangan. Pasalnya tiga pemuda bertato dalam keadaan mabuk memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksi pencurian. Satu di antara pelaku ini mengawasi dari pintu pasien, sementara dua lainnya menggeledah memasuki ruangan pasien yang sedang dirawat. Pasien yang sedang tidur lelap menjadi kesempatan emas sebagai pelaku untuk menjalankan aksinya. Agus mengaku berhasil mengambil uang dan handphone, sementara satu temannya yang menjadi burang polisi, berhasil melarikan sejumlah dua suku emas dan uang sebesar 3 juta rupiah. Agus melakukan aksinya lantaran sedang mabuk dan sengaja mengintai pasien untuk mencuri barang milik pasien. HP, sudah itu apa lagi? Duit, berapa? Yang kuat, suara yang kuat? Sejuta rupiah, sejuta rupiah. Sejuta rupiah, ambil emas juga? Yang kuat rupiah, berapa orang kamu? Dua. Itu punya pasien yang lagi sakit, kawan mabuk? Ya. Dia lagi apa pas kawan mabuk? Tidur. Hah? Tidur. Yang kuat suaranya? Tidur. Tidur? Tidur. Oh. Jam berapa kawan mabuk? Malam. Malam ya? Aksi pencurian mereka dibenarkan ke setres kirim Polres Batanghari, ketiga pelaku yang masing-masing memiliki peran untuk melakukan aksi pencurian. Satu dari mereka berhasil kabur dan melarikan dua suku emas dan uang 3 juta rupiah. Nah, dari dua pelaku ini, kemudian hasil pencuriannya itu dipanggilnya berbagi sama yang temannya satu lagi. Nah, temannya satu lagi menerima 500 ribu. Kemudian yang namanya panggilan, namanya Agus, panggilan Pak Bawo itu, itu dapat bagian yang saya jelaskan tadi, itu dapat bagian mimpun dengan uang 1 juta. Nah, sisanya emas yang buah suku dengan uangnya 3 juta diambil sama satu tersangka lagi yang sekarang lagi buruk. Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Hamba Mora Bulian, Dr. Ibnu Rahmat Muda, hingga saat ini belum dapat dimintai keterangan oleh awak media. Selamat terjadi, Cek TV melaporkan.